Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Menemui sejumlah pemilik toko Di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon Solo Hari Minggu kemarin Kunjungan langsung ini dilakukan Terkait dengan adanya aduan dari masyarakat sekitar Tentang sebuah praktek bungli Pungutan liar yang berbentuk pemungutan zakat Dari toko-toko di Kelurahan Gajahan Bersama-sama pasar Kliwon Gibran Raka Buming Raka mengembalikan uang pungutan liar tersebut Senilai Rp50.000-Rp100.000 kepada toko-toko di Kelurahan Gajahan F.Y.I. aja nih buat Bapak Gibran Seandainya nilainya hanya Rp50.000-Rp100.000 Ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai pungutan liar Apalagi yang diambilkan pemilik toko di sebuah area pertokoan Area komersial gitu loh Ya setau saya di setiap pasar itu terdapat memang petugas-petugas yang biasa mengutin Iuran yang gak gede sebenarnya sekitar Rp50.000-Rp100.000 per bulan Itu untuk apa? Yang pertama dalam tanda kutip untuk keamanan setempat Yang kedua apa? Untuk kebersihan Biasanya untuk biaya sampah, sapu-sapu dan sebagainya Dan seingat saya Iuran sebesar itu diberikan dengan sukarela Dengan kerelaan Jadi ikhlas lillahi ta'ala Ngasihnya dengan kesadaran Tidak dengan pemaksaan Kalau gitu Dengan sukarela Ada dil-dilanya dan semuanya sepakat Apakah itu pungli? Jadi total toko yang dikembalikan oleh Gibran Uangnya itu sebanyak 145 toko Nilainya mencapai 11,5 juta rupiah Akan tetapi Semua uang tersebut tidak dikembalikan oleh Gibran Semuanya dibalikin oleh Gibran Gibran cuma sebagian toko saja Sisanya akan dikembalikan oleh camat setempat Kok bisa cuma sebagian aja? Ya tau lah kenapa Buat dokumentasi aja Ya laporan kerja lah istilahnya Untuk rakyat-rakyat yang memilih dia Aku sudah kerja benar Ini laporanku Selain itu Bapak Lurah di gajahan Ternyata dikabarkan dipecat oleh Gibran Raka Buming Raka Katanya sih Karena Bapak Lurah menandatangani surat pungli tersebut Seakan-akan Jadi surat pungli tersebut resmi katanya gitu Tapi memang pungutan ini Uang zakat ini Sudah dilakukan selama bertahun-tahun Sudah mentradisi gitu Di lingkungan tersebut Ya seperti yang saya katakan barusan Kalau misalkan sudah mentradisi Kalau misalkan berdasarkan kesepakatan bersama Kalau jelas iurannya untuk keamanan Dan juga iuran sampah Sebenarnya itu tidak bisa disebut Sebagai pungutan liar Bapak Gibran Itulah kenyataan di dunia perpasaran di Indonesia Terjadi dari dulu sampai sekarang Dan itu bukan pungli Kalau pungli itu paksa Pakai bedong Pakai parang Nah itu pungli Kalau ini tidak Tidak ada pemaksaan Ada iuran Kayak saya Saya tinggal di sebuah komplek Saya harus membayar Uang keamanan Yaitu satpam Dan juga uang sampah Siapa yang mengkoordinir Ya orang yang mampu melakukan itu Biasanya siapa Biasanya Ya kalau di pasar Preman-preman Ya udahlah Toh ini udah kesepakatan bersama Bukan pungutan liar Bapak Gibran Gue udah negasin Bukan pungutan liar berapa kali ya Tapi keke Walaupun ini sudah tradisi Dan mendarah daging Kalau ini pelanggaran Ya pelanggaran Tidak peduli itu tradisi Atau apapun Sebuah kesalahan Sebuah pola yang salah Harus segera di stop Dihentikan Katanya begitu Nah Kalau tradisi korupsinya PDIP Gimana Pak? Udah jelas Salahnya Sudah terbukti Melekatnya Di PDIP Itu sudah menjadi tradisi Buat rakyat Sudah jelas Merugikannya Bikin menderita Ya Kepada Gibran Dan PDIP Ya harusnya Tradisi korupsi Inilah yang kalian Hentikan Di stop Secepatnya Walaupun ini sudah jadi tradisi Tapi sesuatu yang salah Dan tidak baik Harus dihentikan Gitu kan tadi yang Bapak bilang Mau tanya nih Pak Gibran Gimana kabarnya Kasus korupsi Bansos Anak palurah Yang kemarin Kasusnya menimpa Salah satu Anak presiden itu Pak Konon kabarnya Anak palurah Yang ada Di majalah Tempo itu Kasusnya Adem ayem Aja Tidak ada perkembangan Dia masih bisa berkegiatan Pergi kesana Pergi kesini Padahal Lurah Gajahan Kesalahannya Hanya karena Menandatangani Surat penagihan Yang diajukan oleh Linmas setempat Imana Surat penagihan tersebutlah Yang akhirnya Dituduhkan oleh Gibran dan kawan-kawan Sebagai Pungutan liar Drama lagi bukan ya Kabar ini Saya dapatkan Dari sebuah berita Yang berjudul Datangi toko-toko Gibran Kembalikan uang pungli Yang diambil oleh bawahannya Dari Suara.com Minggu 2 Mei 2021 Nah Ternyata Ada kabar lain lagi Dari Suara Bali Warga Solo Melawan Gibran Tolak Pecat Lurah Suparno Titik 2 Save Lurah Selasa 4 Mei 2021 Jadi Setelah Beredar kabar Pemecatan Lurah Suparno Warga sekitar Nggak terima Mereka Protes Kenapa Kok Lurah Suparno Dipecat Sejumlah Spanduk Lalu Dibentangkan Di depan Kelurahan Gajahan Tulisannya Macem-macem Sefa Lurah Lurah Baik Dipecat Pokoknya Semuanya Merupakan Aspirasi Dari Rakyat Di sana Karena Mereka Tidak Setuju Lurah Suparno Dipecat Jadi Warga setempat Sudah Mengetahui Bahwasannya Lurah Suparno Ini Sudah Menolak Dua Kali Untuk Menandatangani Surat Penagihan Yang Diajukan Oleh Linmas Tersebut Walaupun Sudah Menjadi Tradisi Tapi Lurah Suparno Ini Tetap Menolak Karena Merasa Apa Yang Dilakukan Oleh Linmas Tersebut Adalah Bukan Hal Yang Benar Warga Si Kecewa Betul Sama Keputusan Pak Gibran Karena Pak Lurah Dikenal Sebagai Sosok Yang Baik Seharusnya Bapak Gibran Sebagai Seorang Pemimpin Yang Baik Saat Ingin Membuat Keputusan Tanya Dulu Seperti Apa Aspirasi Masyarakat Di sekitar Terhadap Kinerja Pak Lurah Ini Rakyat Indonesia Itu Bukan Orang Dungu Dimana Semua Pemimpin Dia Sebut Jelek 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 Kalau Pemimpinnya Bagus Dia Sebut Bagus Pemimpinnya Baik Rakyat Sebut Baik Pemimpinnya Jelek Rakyat Sebut Jelek Kalau Rakyat Mau mendukung Pemimpin yang Baik Rakyat Akan Dukung Siapa Pemimpin Baik Yang Didukung Oleh Rakyat Gubernur Indonesia Saya Saya Mau Pinjam Gaya Logika Berpikirnya Ade Armando Sebentar Saja Baik Lawannya Jahat Dicintai Lawannya Dibenci Anak Pak Lurah Pecat Pak Lurah Berarti Anak Pak Lurah Kembalikan Dari Pak Lurah Sosok Lurah Gajahan Di Mata Rakyatnya Adalah Sosok Lurah Yang Baik Dan Sosok Lurah Yang Dicintai Kalau Begitu Gibran Sebagai Sosok Lawan Dari Pak Lurah Adalah Sosok Seperti Apa Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Saya Ada Salah Salah Kata Saya Yusuf Pamit Mau Pasang Sepanduk Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh